Tahir bin Rumpai yang menjadi tersangka pembunuhan salah seorang warga Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kenyamatan Telu Limpoe, bernama Jafar bin Maming, memperagakan sejumlah adegan lewat rekonstruksi yang digelar saat reskrim Polresinjai di TKP. Sebanyak 20 adegan diperagakan tersangka Tahir bersama 5 orang saksi dalam rekonstruksi ini, mulai saat korban tiba di TKP atau tepatnya di rumah milik salah satu warga di Dusun Lempangang, Desa Buat Telu Limpoe, hingga adegan tersangka menghabis senyawa korban. Kita lakukan dengan adegan sekitar 20 adegan yang diperagakan oleh tersangka langsung, kemudian saksi-saksi yang ada juga, dan semuanya masing-masing perbuatannya dari awal sampai mulai membawa senjata tajamnya, kemudian datang duduk-duduk untuk berkomunikasi dengan saksi-saksi, kemudian pada saat intinya, pada saat tersangka ini melakukan penganaian terhadap korban. Dalam rekonstruksi ini juga terlihat adegan tersangka yang sempat meneguk segelas minuman keras jenis tuak, sebelum akhirnya nekat menebas leher korban yang tak lain keponakannya sendiri dengan menggunakan sebelah parang. Hasil dari rekonstruksi ini akan menjadi kelengkapan berkas perkara atas tersangka, sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut.